Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang di EVE Media Selalu ada gadget menarik untuk dibahas di sini Dan di video kali ini kalian mesebar sama Farid Dan bakal bahas sebuah TWS terbaru dari Vyata Ya, ini adalah Vyata Airboom ANC Pro S Edition Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya Buat kalian baru aja mampir ke channel ini Kita tuh biasanya bahas seputar teknologi gadget Dan asterisk-sterisk gadget kayak di video kali ini So, buat kalian yang suka tentang itu semua Langsung aja jangan ragu Subscribe EVE Media dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian update nih video-video terbaru dari kita So, langsung aja kita bahas dari box-nya Nah, sebenernya aku udah pake si TWS-nya Dan ini aku pake di Transparent Mode Dan itu adalah salah satu fitur unggulan Dari si Airboom ANC Pro S Edition dari Vyata ini Dan box-nya seperti ini Warna hitam dan putih Di bagian depannya ini ada foto dari TWS-nya Yang mungkin desainnya kalian familiar lah ya Di sini ada logo Vyata Ada tipenya Airboom ANC Di bawahnya ada Pro S Edition Di bagian samping-sampingnya Di sini ada beberapa highlight ya Seperti ada Hybrid ANC up to 35 dB Ada 6 mic with ANC Dan Transparent Mode Juga ada Low Latency untuk main game Up to 45 ms Terus juga di sini ada EQ Setting Jadi kita bisa ubah-ubah pengaturan equalizer-nya Kita juga bisa Find My Earphone Jadi kalau misalnya TWS kalian tuh nyelit Kalian bisa cari menggunakan si aplikasinya Nanti aku bakal kasih tau apa aplikasinya Di sini juga ada Advanced Audio Coding ya Udah keren kan ada codingnya Terus di sini juga ada baterai yang bisa bertahan Sampai 35 jam ya Total playtime Dan langsung aja kita buka ya Apa aja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya Di sini ada casing dari TWS-nya Di sini kita juga dapat buku petunjuk Kita juga dapat USB type C Dan kita dapat dua ukuran lagi dari ear tip-nya Ini ada yang large dan ada yang small Untuk yang mediumnya itu sudah dipasangkan langsung di TWS-nya TWS-nya biasa Dia langsung di dalam case-nya Nah kita langsung bahas dari case-nya ya mungkin ya Oke Di sini case-nya cukup kelihatan premium ya Dengan warna hitam yang glossy Di bagian depannya di sini ada 4 lampu LED Untuk mengetahui level baterai Terus di bagian atas ada logo FIATA Di bagian bawah ada USB type C Ada nama tipenya Airboom ANC Pro Terus di sini ada design by FIATA Oke dan ini ukurannya juga cukup compact Jadi cuma satu genggaman aja Dan langsung aja kita buka Untuk engselnya ini model magnet Dan kalau misalnya kita buka Dia bakal mudah banget menutup Nah tapi yang aku salut di sini Untuk sistem magnet yang ada di TWS-nya ini cukup kuat Jadi TWS-nya walaupun kita turunin ke bawah di sini Dia nggak bakal mudah jatuh Jadi memang build quality-nya juga udah oke Dan untuk design dari TWS-nya sendiri Ini mengikuti dari warna si case-nya ya Warna hitam yang glossy Di bagian depannya di sini Di batangnya di sini ada touch sensor Di sini juga ada logo dari FIATA Ada mikrofon Di sini ada 3 mikrofon ya Di satu TWS ya Dan jadi kalau dua-duanya itu ada 6 mikrofon Terus untuk drivernya ini menggunakan driver 10mm Terus untuk eartipsnya juga ini nyaman ya Elastis gitu ya Dan warna hitam juga Jadi nggak mudah kotor Oke langsung aja kita cobain untuk fitting di telinga Oke dan untuk fitting di telingaku sendiri ini Sangat nyaman ya Oke dan untuk looknya mungkin kalian bisa lihat sendiri Looknya juga nggak terlalu besar Nggak terlalu kecil juga Jadi enak ya Dilihat juga sporty Buat jogging Buat apa aja lah ya Buat nongkrong di cafe ini juga masih Kelihatan keren gitu ya Kelihatan premium gitu ya Oke dan mungkin langsung aja kita pairing Nah di sini nih pairingnya cukup gampang banget Kita bisa lihat bluetooth Dan kita juga bisa pairing ke aplikasi Aplikasinya namanya adalah Smart Life Kalian bisa download di Play Store Atau di App Store Kalian bisa download aja Kebetulan aku udah download ya Di sini Oke Kita buka aja Aplikasinya Nah di sini kita bisa lihat tampilan dari aplikasinya Di sini ada foto dari TWS nya Dan kalau misalnya kita Apply di sini ada volume juga Pengaturan volume Di add one next Dan ada apply ya di sini Oke Terus di sini juga ada indikator baterai Dalam persen Kanan kiri Nah di sini kita bisa atur Mode nya Mode ANC Mode normal Dan mode transparansi Gitu Oke dan setelah itu Kita juga ada setting equalizer Equalizer setting nya Nah di sini juga sudah ada rekomendasi dari aplikasinya Ya Recommend mode Di sini ada mode populer Ada mode rock Ada folk Ada klasik Ada country Ada jazz Ada soft bass Ada soft pitch Dan kita juga bisa custom equalizer nya sendiri Dan Ya settingan equalizer ku kurang bagus Jadi jangan ikutin ya Settingan equalizer punya aku ini ya Oke aku biasanya sih Ini bawaannya aja Karena bawaannya juga udah Tuning nya juga udah enak ya Dan untuk setting Di sini kita bisa ubah nama bluetooth nya Kita juga bisa aktifin Game mode nya Buat kalian yang mungkin mau buat game Dan untuk latensi nya Ini bisa sampai di 45 millisecond Itu udah standar banget Buat main game udah enak Terus di sini juga kita bisa custom Touch sensor nya Ya Bisa ada setting Touch sensor Kita bisa ubah-ubah Sesuai dengan apa yang kita perlukan Tapi Untuk settingan default nya Juga aku sudah terbiasa Jadi ya Aku gak ubah-ubah lagi ya Oke dan Ini fitur yang Di TWS Di harga 500 ribuan Ini gak ada Yaitu adalah Find my earphone Jadi kalau misalnya kita nyelit ya TWS kita Kita bisa cari Menggunakan aplikasinya ini Saran nya ya Selalu nyambung Pastinya Oke itu untuk fitur Dari TWS nya ini Di aplikasi Smart Life Dan untuk baterai nya sendiri Aku udah coba Untuk dengerin lagu Dan nonton anime Sekitar 2-3 jam Ini masih Bisa Dipakai Atau suaranya masih oke Dan baterai nya juga Masih Bertahan lah ya Dan kalau misalnya kita Pakai In case nya Kalau misalnya kita Mau jalan-jalan Terus kita bawa Case nya aja Gitu ya Ini bisa sampai Di 35 jam Total play time nya Jadi itu udah lama banget Kalau misalnya kita jalan-jalan Sehari 2 hari Gak usah nge-charge Si casing nya itu Udah bisa Back up Baterai dari Si TWS nya ini Dan untuk kualitas audionya Disini aku bakal Presentasikan Dari yang low Mid Dan high Untuk di low nya sendiri Disini Bass nya sebenernya Udah enak Tapi menurutku Masih ada yang kurang Kurang nendang aja Karena aku suka Bass-bass yang nendang Menurutku Nah untuk mid nya sendiri Disini udah enak ya Vokalnya itu Keliatan maju Jadi enak Buat kalian yang Dengerin lagu Yang suka Vokalnya itu Yang kontras Gitu ya Ini enak banget Untuk mid nya Dan untuk high nya sendiri Disini Buat kalian yang suka Akustik kan Juga sudah Nyaman lah ya Karena mid nya sendiri Juga udah enak Jadi high nya disini Udah pas Jadi kita Kalau misalnya Mau Pakai equalizer Dari rekomendasi Dari aplikasinya Juga Aku udah Gak usah lah ya Kayaknya udah enak Dari Bawaannya aja Gitu ya Nah kalau misalnya Kalian nanya Bang ini rekomendasi Gak Ya aku jawab aja Ini rekomendasi Buat kalian yang mungkin Pengen cari TWS Harga 500 ribuan Tapi punya fitur Yang Bagus ya Seperti Tadi yang udah Sebutin dari awal Ya dari Ada settingan Equalizer nya Terus ada EMC nya Gitu ya Terus juga ini Udah ada Custom Touch sensor Gitu ya Ada mood game nya Dengan latency Yang 45 milisecond Terus juga audio Yang udah oke Menurutku Dan untuk Build quality nya Juga ini Udah oke Gak bagus Cuman ya Oke aja Dengan harga Segini Gak mengecewakan Gitu ya Dan Kalau misalnya Kalian tertarik Dan pengen beli Link pembelianya Udah aku taruh Di kolom deskripsi Kalian jadi Tinggal kesana aja Gak usah Ribet-ribet Cari Dimana Tinggal klik aja Kalau misalnya Kalian nonton video ini Dan semoga video ini Bermanfaat Farid disini Ulu diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa